Halo, Sobat Youtube semuanya. Honda Civic 2022 telah diperlihatkan untuk bagian eksteriornya secara resmi. Tampilan Honda Civic bersosok sedan ini menjadi tanda dalam persiapan memulai proses produksi secara massal. Honda Civic 2022 yang merupakan generasi ke-11 ini, rencananya pertama kali akan diproduksi di pabrik Honda di Alliston, Kanada. Sekilas prototipe Honda Civic 2022 yang dihadirkan pada November lalu menawarkan hasil yang menyenangkan untuk dikendarai dengan sentuhan teknologi. Honda Civic 2022 telah mengadopsi teknologi terkini dalam sejarah kehadirannya selama 50 tahun. Desain dari Honda Civic 2022, terinspirasi dari model abadi dan berfokus pada manusia sesuai Civic sejak awal. Desainer dan insinyur memprioritaskan filosofi desain Honda yang berpusat pada manusia sehingga tetap berkonsentrasi pada lingkungan hidup. Tentunya tanpa melupakan kebutuhan pengemudi dan penumpang dalam mendapatkan ruang yang luas sehingga Honda Civic 2022 meminimalkan ruang yang dibutuhkan untuk komponen mekanis. Tujuannya pengemudi dapat menikmati selama berkendara Honda Civic 2022 dengan aman dan nyaman. Dari hasil desain sesuai filosofi, Honda Civic 2022 tampilannya lebih sporty dengan bagian interior yang juga sporty namun sederhana. Honda Civic 2022 memang mengacu pada desain yang rapi, ergonomis dengan visibiliti luar biasa. Honda Civic 2022 akan mulai diperkenalkan secara virtual pada 28 April mendata. Kehadiran Honda Civic 2022 juga untuk memperingati 20 tahun Honda Civic Tour. Rencananya pada tanggal 28 April Honda Civic 2022 akan diperkenalkan melalui virtual melalui channel Honda Stage dan juga Live Nation channel on Twitch. Setelah Honda Civic 2022, versi Honda Civic Hatchback akan diproduksi dalam waktu beberapa bulan selanjutnya. Khusus Honda Civic Hatchback 2022 akan diproduksi pertama kalinya dalam sejarah di Amerika Serikat. Honda Civic Hatchback 2022 akan diproduksi di pabrik otomotif, Indiana. Honda Civic di Indonesia Honda Civic di Indonesia hadir dalam satu varian dengan harga 533 juta rupiah untuk versi sedan, sedangkan Honda Civic Hatchback dibanderol 512,8 juta rupiah. Honda Civic Gen 10 hadir dengan mengusung mesin 1.5L 4 silinder segaris VTEC Turbo DOHC 16 kato plus DBW. Kemampuan dari mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga sebesar 173 PS dengan torsi 220 Nm. Tenaga yang dihasilkan mesin Honda Civic akan disalurkan ke roda melalui transmisi otomatik CVT with Earth Dream Technology. Nah demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami. Semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton!